Puji Tuhan, kita semua sudah diberkati dengan firman Tuhan, Yesus segera datang. Ialah kita akan dipersiapkan menjadi gereja Tuhan yang disempurnakan oleh Tuhan. Dan sebelum kita naikkan pujian malam kudus, dan lilin-lilin yang ada di tangan ibu bapak semua dinyalakan. Pertama, sebelumnya saya akan panggilkan perwakilan-perwakilan yang akan menyalakan tujuh lilin dalam satu kaki dian. Saya terlebih dahulu akan memanggil gembala sidang kita semua yang kami kasihi Bapak Pendeta Julius Ishak. Untuk menyalakan lilin yang pertama, dan penyalaan lilin yang kedua. Perwakilan dari tim gembala yang akan dinyalakan oleh Bapak Pendeta Wayudi Rusli. Kami persilakan untuk bisa maju dan menyalakan lilin di depan. Yang ketiga, akan menyalakan lilin saya sendiri sebagai Ketua WBI. Dan nanti dilanjutkan dari perwakilan Usindah yang akan dinyalakan oleh Ibu Tentatsyong. Dan dari penasehat WBI yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Julius Ishak. Dan perwakilan dari cabang akan diwakili oleh Bapak Pendeta Pelipus Subar dari Pangandaran. Dan di lilin yang ketujuh, akan dinyalakan oleh perwakilan dari Usia yang terindah, dari Usindah. Yang diwakili oleh Ibu Lim Kim Kwi. Usianya 86 tahun. Malam kudus, sunyi senyap. Siapa yang belum lelah? Ayat, 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 ayat. Ayat, 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 ayat. Terut, jaga anak yang maha kudus. Kristus anak daun Kristus anak daun Hai lihatlah di Efratan Dan besar turunlah Waktu tentrasa mawi megah Puji Allah sebab nikmatnya Ingat dunia yang gelap Ingat dunia yang gelap Karena salam amat besar Patutlah bergemar Bagi dunia yang telah tersisi Dari Al-Ibri Al-Masih Jadi boraya Mari kita semua angkat lilin kita Jadilah mohon haya Sebelum kita meneliu api yang ada di dalam Di lilin yang ada di tangan kita Ialah masing-masing kita akan berdoa kepada Tuhan Supaya kita bisa dijadikan Menjadi terang Seperti lilin ini menyala Ketika terang itu ada Maka kegelapan pun akan hilang Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan Karena Allah sanggup dan mau mengampuni kita Dengan jalan turun ke dunia menjadi sama Seperti kita manusia Yesuslah anugerah yang paling indah Amin Yang kita miliki Lahir ke dunia Di kandang yang hina Bukti Betapa dia adalah pribadi Yang begitu rendah hati Biarlah kita akan menjadi cahaya Seperti lilin-lilin yang ada Di tangan kita masing-masing Untuk bisa menerangi dunia Yang semakin gelap Demikianlah hendaknya terangmu Bercahaya di depan orang Supaya mereka melihat Perbuatanmu yang baik Dan memuliakan Bapamu yang di surga Terima kasih Tuhan Inilah doa kami kepadamu Jadikan kami terang Sesuai dengan kerinduanmu Tuhan Untuk kami bisa Memperlihatkan kemuliaan Tuhan Di dalam setiap tingkah laku kami Perkataan pendengaran Dan pikiran kami Dan kami sebentar Tuhan akan memberikan Persembahan juga Untuk Pekerjaan Tuhan di tempat ini Biarlah kami semua akan memberikan Dengan hati yang bersyukur Dengan hati yang bersuka cita Sehingga Tuhan akan melimpahkan Berkatmu atas kami Karena kami memberikan Segala sesuatu hanya Untuk kemuliaan Tuhan Dengan hati yang penuh bersyukur Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Dan bersyukur kepadamu Tuhan Amen Mari kita tiup lilin Amen Puji Tuhan Jadilah terang Sebab Kristus adalah terang dunia Amen Baik kita akan memberikan Persembahan kita malam hari ini Biarlah kita memberikan Yang terbaik buat Tuhan Ambil memberikan persembahan Mari kita bernyanyi buat Tuhan Dari pulau dan penua Terdengar selalu terus Lagu pujian semua Bagi nama Tuhan Gloria 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 Mulia kan Tuhan Gloria Gloria Tinggi-tinggi dalam surga Tinggi-tinggi dalam surga Tentak Tuhan yang kudus Tak lelah menyanyi juga Dihadapan Amein Oh-oh-oh riak, muliakan Tuhan Ia muliakan Tuhan Mari kita sama-sama nyanyi bersama Dari pulau dan benua Dari pulau dan benua Terdengar selalu terus Lagu pujian semua bagi nama Gloria Gloria, muliakan ku Sekali lagi Gloria, haleluya Muliakan Tuhan Muliakan Tuhan Muliakan Tuhan Haleluya Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Paduan Suara Shalom Saya persilahkan Berikan tepuk tangan yang meriah Haleluya Kau lah jalan yang sempurna Janjimu murni bagai emas pera Perisai perlindungan keselamatanku Engkau lah jalan kebenaran Dalam kasihmu Ada kehidupan Penolong yang setia Di dalam kesesatan Bagaikan langit Yang membentang Begitu luas Kasih Tuhan Tiada terhitung Pertolonganmu 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 Dalam hidupmu Pertolongan Bagaikan dalam Bagaikan dalam Nyasa mudrah Begitu dalam Kasih Tuhan Tiada terhitung Kesetiaanmu Dalam hidupku Engkau lah jalan yang sempurna Janjimu murni bagai emas perang Kelisai perlindungan keselamatanku Engkau lah jalan kebenaran Dalam kasihmu ada kehidupan Penolong yang setia Di dalam kesesatan Bagaikan langit yang mengendal Begitu luas Kasih Tuhan tiada begitu Pertolongan dalam hidupku Bagaikan dalam nyasa Begitu dalam kasih Tuhan Tiada terhitung Tiada terhitung Kesetiaanku Dalam hidupku Bagaikan langit yang mengendal Begitu luas Kasih Tuhan Kasih Tuhan Tiada terhitung Tiada terhitung Pertolongan dalam hidupku Pertolongan dalam hidupku Bagaikan langit yang mengendal Bagaikan langit yang mengendal Bagaikan langit yang mengendal Tuhan tiada terhitung Pertolonganmu Jadat terhitung Kesetiaanku Dalam hidupku Tes Yesus telah jalan kebenaran Itulah salom, sekali lagi tepuk tangan ibu-ibu Puji Tuhan ibu-ibu Kita di firman Tuhan salah satu yang saya ingat bagian kedua Kita harus menggunakan waktu yang ada dengan arif dan bijaksana Sekarang saya mau membuat satu penerapan ibu-ibu Saya harus bijaksana memakai waktu yang ada karena kita sudah cukup malam Ibu-ibu di samping saya ada begitu banyak hadiah Saya akan panggilkan Yang pertama ibu-ibu hadiah yang pertama adalah Diberikan kepada ibu-ibu yang Sepanjang tahun ini mereka setia beribadah wanita Jadi 100% tidak ada bolos Saya akan panggilkan Yang saya panggilkan namanya Segera untuk maju ke depan Yang pertama adalah saudari Willy Terahadi Ya silahkan Cik maju Cik Ya Puji Tuhan Kemudian yang kedua ibu Yulia Natanu Yang ketiga ibu Aliawati Ya saya minta Tante Julius Sayang di atas Tante Yuliawati untuk memberikan kepada ketiga ibu ini Kenang-kenangan Ya inilah ketiga ibu kita Ibu-ibu ini tuh Ibu-ibu Mereka walaupun mungkin hujan Mungkin pilek-pilek sedikit Males-males sedikit tapi Semuanya itu Tidak mengurangi cinta mereka untuk hadir Dalam kebaktian WBI Ya tepuk tangan ibu-ibu sekali lagi Silahkan Ya Yang kedua ibu-ibu kita akan berikan Kepada ibu-ibu yang hanya satu kali bolos Dalam satu tahun Ya mungkin ada hujan Mungkin pilek Mungkin ya mungkin banyak alasan Tapi hanya satu kali kita akan berikan Ibu-ibu ini Hadiah Yang pertama adalah Ibu Ami Ya silahkan Cik Maju terlebih cepat Ibu Eis Kedua ibu Heni Sentana Ketiga tadi ya Keempat ibu Cuklen Kelima ibu Wati Ningsi Keenam ibu Wati Saloh Ketujuh ibu Yuyun Kedelapan ya Kesembilan ibu Rini Saya ulangi lagi Ibu Ami Ibu Eis Ibu Heni Ibu Cuklen Ibu Wati Ningsi Ibu Ani Susana Belum dipanggil tadi ya Ibu Wati Saloh Ibu Yuyun Dan Ibu Rini Saya minta dengan hormat Ibu Lusiana Untuk memberikan kenangan-kenangan Kepada Sembilan ibu-ibu Yang hanya satu kali bolos Di dalam satu tahun ini Ya ibu-ibu Saya sebenarnya ingin sekali tahun ini dapat hadiah Tapi ternyata saya dua kali bolos Dan itu tidak ada dispensasinya ibu-ibu Tetap dua kali Bukan satu kali Jadi saya tidak pernah dapat hadiah ibu-ibu Saya hanya dapat kebahagiaan untuk bungkus kado saja Puji Tuhan Itu membuat saya juga bersuka cita Iya Selamat kepada sembilan ibu-ibu Iya Beri tepuk tangan lagi Silahkan bisa kembali lagi Iya Selanjutnya ibu-ibu Kami di WBI Tasik Malaya khususnya Dalam tahun ini 2015 Kami mengajak ibu-ibu semua Dalam kebaktian Untuk menghafalkan ayat Jadi Setiap kali kita beribadah Ada satu ayat yang dihafalkan Dan ternyata ibu-ibu itu responnya luar biasa Ya Tadinya ibu-ibu mau maju ke depan Satu-satu gitu ya Tetapi terlalu lama Akhirnya ibu-ibu hanya maju Berdiri di bangku Kemudian mengucapkan ayat hafalan Ya itu Ibu-ibu semua semangat Kasih tepuk tangan dulu ibu-ibu Iya Dan ternyata secara diam-diam Ibu ketua kita memberikan Hadiah buat mereka Mereka yang mengumpulkan Banyak sekali menghafal ayat Ya Untuk itu akan saya panggilkan Yang pertama adalah Untuk ibu-ibu yang usianya di atas 60 tahun Yang pertama Adalah Ibu Ami Ya silahkan Bisa maju ke depan Ibu-ibu bisa pandang ibu ini Dia begitu semangat sekali menghafal ayat Walaupun tulisannya harus besar-besar Tapi semangatnya luar biasa Patut untuk dicontoh Kemudian yang kedua Ibu Tencemin Ya silahkan si Iya puji Tuhan Kemudian ibu Watisalo Iya Saya akan panggilkan juga Untuk ibu-ibu yang di bawah 60 tahun Yang pertama adalah Ibu Yuliana Tanu Yang kedua adalah Ibu Yeni Suseni Yang ketiga adalah Ibu Watiningsi Iya Ini adalah Kenam ibu-ibu yang selama satu tahun Ini mereka menghafal ayat Luar biasa ibu-ibu Ada sekitar 28 ayat Yang mereka hafal Dalam satu tahun Saya minta dengar hormat Ibu Cucu Ibu Ketua Untuk bisa memberikan Kenangan-kenangan untuk mereka Ya Ibu-ibu untuk ibu-ibu yang menghafal ayat ini Kami memberikan mereka sebuah pisau Bukan sebuah pedang ibu-ibu Ya Karena firman Tuhan dikatakan bahwa Firman Tuhan itu kuat dan hidup dan kuat Tajam Seperti pedang yang bermata dua Ya kami tidak memberikan pedang tapi pisau Iya Oke Tepuk tangan untuk ibu-ibu ini Ya Mungkin sedikit informasi ibu-ibu Pisau ini bukan sembarang pisau Konon katanya Pisau ini terbuat dari keramik Dan yang pakai adalah para chef internasional Tepuk tangan ibu-ibu Supaya ibu-ibu ketika memasak dan merajang Selalu ingat akan firman Tuhan yang tajam Ya Puji Tuhan Kemudian Yang terakhir adalah Berangkat dari ayat hafalan selama panjang satu tahun ini ibu-ibu Kami pengurus terinspirasi untuk membuat satu lomba dari ayat hafalan Kami membuat satu lomba untuk ibu-ibu bisa menceritakan kembali ayat firman Tuhan Jadi ditetapkan beberapa ayat firman Tuhan Kemudian ibu-ibu memilih firman Tuhan tersebut Kemudian menceritakan kembali ayat firman Tuhan itu dengan menggunakan kata-kata sendiri Bukan berkotbah tapi menceritakan firman Tuhan Dan luar biasa ibu-ibu Banyak ibu-ibu yang mengikutinya Bahkan ada ibu-ibu yang di atas 60 tahun Dan ini adalah pemenangnya Saya akan panggilkan lomba cerita firman Tuhan Yang pertama di atas 60 tahun Pemenangnya adalah Yang pertama adalah ibu Purwok Kemudian yang kedua adalah ibu Lisebun Ketiga adalah ibu Marta Ya silahkan maju Cik Kalau lama-lama nanti hadiahnya pindah ke saya Kemudian untuk ibu-ibu yang di bawah 60 tahun Kemudian yang di bawah 60 tahun Yang pertama dimenangkan oleh ibu Lili Chandra Kemudian yang kedua ibu Yuliana Tanu Yang ketiga oleh ibu Erlin Rudi Silahkan Untuk ini saya minta perwakilan dari Usinda Cik Hiang untuk bisa memberikan hadiah Untuk mereka semua Silahkan Ibu-ibu tanpa disadari mereka ini adalah orang-orang yang pintar menceritakan firman Tuhan Menceritakan ayat firman Tuhan dengan kata-katanya sendiri Saya rasa di masa depan mereka akan menjadi pengkotbah yang baik Puji Tuhan Tepuk tangan ibu-ibu Ya Kadang kita sering tidak merasa Merasa sering bahwa kita tidak mampu Dan kadang kita sering tidak tahu Ada satu potensi di dalam diri kita Kalau tidak digali itu tidak akan kelihatan Ya puji Tuhan Tepuk tangan ibu-ibu Ya silahkan kembali lagi Ya yang terakhir Ibu-ibu kita akan mendengarkan satu persembahan Dari ibu-ibu yang jauh Ibu-ibu harap memperhatikan dengan sabar Ya karena ini pujianya sangat indah Ya kita akan panggilkan Paduan suara dari Banjar Silahkan ibu Kau penyamanku Kau kekuatanku Bagiku Kau lah yang terindah Pribadi yang sempurna Kau pelindungku Amatku Amatku Bersamamu Bagiku Kau lah segalanya Tuhan ku yang sempurna Yesus Aku di tanganmu Yesus Aku di hatimu Yesus Ia Immanuel Ia Immanuel Tuhan Serta Kita Yesus Ku di pegang teguh Yesus Ia Immanuel Tuhan serta kita Kau penyamanku Kau kekuatanku Bagiku kau lah yang terindah Pribadi yang sempurna Kau pelindungku Amanku bersamamu Bagiku kau lah segalanya Tuhanku yang sempurna Yesus aku di tanganmu Yesus aku di hatimu Yesus dia Immanuel Tuhan serta kita Yesus ku dipegang temu Yesus Selalu bersamamu Yesus Dia Immanuel Tuhan serta kita Yesus Yesus Aku di tanganmu Yesus Aku di hatimu Yesus Dia Immanuel Tuhan serta kita Yesus Ku di pegang temu Yesus Selalu bersamamu Yesus Dia Immanuel Tuhan serta kita Tuhan serta kita Tuhan serta kita Yesus Yesus adalah penyelamatku Hari ini adalah yang terakhir Di tahun 2015 Kita akan bertemu lagi Pada kebaktian WBI Perdana pada tanggal 19 Januari Tahun 2016 Tanggal berapa Ibu-Ibu? 19 Januari Untuk Usinda Perdana Usinda Pada tanggal 22 Januari 2016 Jam 5 sore Usinda Tanggal berapa Ibu-Ibu? Yang Usinda? Iya 22 Januari Kemudian Pengumuman yang kedua adalah Ibu-Ibu yang tadi sudah Mendapatkan amplop ini Ini khusus untuk WBI Bisa berikan kepada Setelah ibadah ini Berikan kepada CII Saya hanya mengingatkan lagi Jangan dibawa pulang lagi Kemudian Pengumuman yang terakhir adalah Untuk pengurus WBI Seluruh Singer WL yang tadi di atas Kemudian Para penerima tamu Dan kolektan Untuk tinggal dulu Di tempat ini Jadi jangan pulang Ibu-Ibu yang lain Para undangan Bisa langsung turun ke bawah Untuk menikmati Makan malam Diberi kesempatan Untuk para Tamu undangan Terlebih dahulu Untuk turun ke bawah Kemudian yang terakhir Sudah cukup ya Ibu Nanti kepanjangan Kita akan Menutup ibadah kita Pada malam hari ini Saya akan minta Om Julius Untuk menutup ibadah kita Sekaligus Doa berkat Untuk kita semua Kemudian Doa untuk makan Om Ibu-Ibu silahkan Bangkit berdiri Besar anugerahnya Besar anugerahmu Melimpahkan Melimpahkan Simpul Semakin hari Semakin berkata Besar anugerahmu Besar anugerahmu Besar anugerahmu Besar anugerahmu Merimpahkan Simpul Semakin hari Semakin berkata Semakin berkata Amba Besar anugerahmu Amba Ebenhiser Sampai disini Tuhan sudah menolong kami Tuhan sudah memberkati kami Biarlah Tuhan gemah Natal ini Bukan sampai disini Tapi terus kami Menggemakannya Sebagai saksi Kristus Selagi kami masih hidup Selagi kami masih ada Kami akan bercerita terus Sebab Kedatanganmu Sudah Semakin dekat Tuhan Yesus Biarlah firmanmu Teguh menguatkan kami Biarlah Tuhan Suasana Natal ini Boleh kami bawa pulang Dengan sukacita Ini menjadi modal kami Untuk memasuki tahun yang baru 2016 Dan seterusnya Tuhan Supaya kami tetap berdiri teguh Sampai Kedatangan Kristus Sebentar kami akan makan Minum bersama-sama ya Tuhan Tuhan juga memberkati Makanan itu Agar menjadi kesehatan Tubuh kami Kami boleh merasakan Persekutuan Fellowship yang manis Di antara kami Terima kasih Bapak Surjawi Kami mengangkat tangan Untuk merima berkatmu Ya Tuhan Berkatmu besar Itu sebabnya Kami mengangkat tangan kami Damai sejahtera Dan berkata Dari Allah Bapak Damai yang dinyatakan Di hari Natal Dan terus Di antara orang yang Berkenan Kepadamu Damai itu Terus Adalah hidup kami ya Tuhan Kasih sayang Cinta Kemurahan Tuhan Yesus Kristus Kekuatan Hikmat Akal Budi Dalam persekutuan Dengan roh kudus Menyertai kami Teguh Menyertai kami Terus Sampai kami hidup Bersama Tuhan Di dalam sorga Alam nama Bapak Anak dan roh kudus Kami berdoa Haleluya Amin Tuhan Selamat Hari Natal Selamat Hari Natal Selamat Hari Natal Sambil nyanyikan pujian ini Berikan salam kanan kiri Ketakan selamat Hari Natal Dan menjelang tahun baru Selamat Hari Natal 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 Selamat Hari Natal